Intro Permata TV Youtube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eshel Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana Yang Suram Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada seri yang ketiga Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam Ia pun tiba-tiba menjadi ngeri jika ada seekor harimau yang tersesat sampai ke atas bukit kecil itu Karena itu maka katanya Baiklah kita akan pulang besok kita akan mendengarkan serulim itu lagi Ia berhenti sejenak lalu katanya Bagaimana jika kita pergi mendekat? Ah tidak mungkin putri Jalan terlampau sulit Anak-anak gembala itu dapat berlari-lari di lereng yang terjal sambil mengiring ternak Tetapi kita tidak akan dapat merangkak sekalipun Inten Prawesti menganggu-anggu Ia mengerti bahwa jalan di lereng bukit itu Terlampau sulit dilalui Sampai ke ladang tempat anak-anak menggembalakan ternaknya Putri Berkata Nyiupi pula Matahari menjadi semakin terlampau rendah Apakah kita tidak sebaiknya pulang sekarang? Inten Prawesti menganggu Sekali ia masih memandang ke lereng bukit Ke arah seruling itu melontarkan tembang Namun kemudian ia pun bergeser dan melangkah meninggalkan tempatnya Tetapi tiba-tiba saja Langkahnya terhenti Ketika dengan tiba-tiba pula Ia mendengar suara seruling itu pula Tidak sejauh yang didengar sebelumnya Nyai Desis Inten Prawesti Nyiupi pun tertekun Suara seruling itu Terdengar dekat sekali Hanya dibalik gerumbul di bawah ujung bukit kecil itu Kau dengar suara seruling itu? Bertanya Inten Prawesti Tentu putri Dekat sekali Iya Dekat sekali Inten Prawesti memandang Nyipupi yang menjadi pucat Hei Kau kenapa? Suara seruling itu Kenapa? Lain putri Agak lain Apakah putri tidak merasakan perbedaannya? Inten Prawesti bukan seorang yang mengerti tentang hidung dan tembang Tetapi ia memang merasakan sesuatu yang lain Suara seruling yang didengarnya itu Justru lebih menyentuh perasaannya Halus dan menggelayut Nyai Apakah hanya pendengaranku dan ketidaktahuanku tentang seruling itu? Lagunya bertambah indah Iya Iya putri Lebih sadu Tetapi Ia berhenti sejenak Tetapi apa Nyai? Nyipupi memandang ke sekelilingnya Ia tidak melihat seorangpun Sehingga kemudian ia berkata Apakah aku hanya mendengar suaranya saja? Oh Inten Prawesti menepuk bahu pamomongnya Aku mengerti Nyai Kau takut Kau anggap suara seruling itu suara hantu yang sedang bermain seruling? Putri Tempat ini jarang sekali disentuh kaki manusia Jika sekiranya ada hantu yang pandai bermain seruling Apa salahnya? Nyipupi mengerutkan lehernya Katanya Marilah kita pulang Sebelum Inten Prawesti menjawab Maka suara seruling itu pun tiba-tiba telah lenyap Seperti tiba-tiba saja suara itu melengking Sehingga Nyipupi menjadi semakin gemetar Bulu-bulu tubuhnya serasa berdiri Sambil mendekati momongannya Ia berkata Putri Marilah kita cepat-cepat pulang Inten Prawesti menganggu Tetapi ia sama sekali tidak menjadi ketakutan Ia yakin bahwa seorang gembala dengan sengaja telah mengganggunya Mungkin seorang ingin bergurau Seperti orang-orang Karangmojo Sering bergurau dengan ayah andanya Sebelum ayah andanya pergi Keduanya kemudian melangkah meninggalkan bukit itu Dan kembali ke istana kecil yang terpencil itu Putri telah mengganggu pekerjaan Berkata Nyipupi sambil mencubit Inten Prawesti Kenapa Nyai? Aku belum merebus air Ibu bunda biasanya mandi dengan air hangat Karena aku ikut mendengarkan suara seruling itu Maka aku terlambat Belum terlambat Nyai Dan biarlah aku yang mengatakannya kepada ibu bunda Tetapi ternyata Inten Prawesti Tidak mengatakan tentang suara seruling itu Ia hanya mengatakan bahwa Nyipupi telah dibawanya berjalan-jalan Jangan terlalu jauh Inten Berkata ibu bundanya Kita masih belum mengenal seluruh keadaan paduguan ini Meskipun kita sudah beberapa tahun berada di sini Berbeda dengan ayah handamu Beliau mengenal karang mojo Lebih baik dari orang-orang karang mojo itu sendiri Tetapi kau belum Ya ibu bunda Apalagi menurut cerita orang Di daerah perbukitan itu Masih ada berkeliaran beberapa ekor harimau Karena itu Sebaiknya jika kau ingin berjalan-jalan Pergi sajalah ke paduguan Orang-orang karang mojo Masih tetap baik kepada kita Inten Prawesti mengangguk saja Tetapi ia rasa-rasanya sudah sangat dipengaruhi oleh suara seruling itu Dan berlebih-lebih lagi Suara yang tiba-tiba ada di balik gerumbul yang tidak terlampau jauh daripadanya Gembala-gembala itu Memang pandai meniup seruling Katanya kepada Nyiupi itu Hanya seruling sajalah permainan mereka Mereka tidak dapat bermain-main dengan cara yang lain Apalagi bermain sembunyi-sembunyi atau semacamnya Dengan demikian Mereka akan meninggalkan ternak mereka Jika ternak mereka itu hilang Maka mereka akan menyesal Jadi mereka duduk-duduk saja sambil meniup seruling Iya Satu dua Yang lain bermain dengan kayu Membuat ukiran dan patung-patung kecil Seperti yang terdapat di ruang depan Anak-anaklah yang memberikan patung-patung kecil itu Kepada pangeran pada waktu itu Inten Prawesti menganggu-anggu Ia memang melihat ukiran dan patung-patung kecil itu di ruang depan Agaknya ayah dari anak-anak yang membuatnya itu Telah memberikannya kepada ayahandanya Sebelum ayahandanya pergi Dan ternyata bahwa patung-patung kecil itu Sampai saat itu masih disimpannya baik-baik Tetapi di hari berikutnya Terjadilah sesuatu yang agak lain dan tidak disangka-sangka sama sekali Sebelum Inten Prawesti pergi ke bukit kecil itu Tempat ia biasa mendengarkan suara seruling dan memandang jalan kecil yang berliku-liku Di sela-sela bukit itu Tiba-tiba saja terdengar suara seruling dari pendokur rumahnya Suara itu memang agak jauh Tetapi jelas terdengar Nyi Upih Ia memanggil pemomongnya yang masih ada di dapur Kau mendengar suara seruling itu Nyi Upih mencoba mendengarkannya Tetapi ia menggeleng Aku tidak mendengar putri Aku telah mendengarkannya Tetapi aku tidak Inten Prawesti pun kemudian mencoba mendengarkan suara itu Tetapi agaknya suara seruling itu Memang tidak terdengar dari dapur Karena suara air yang mendidih di dalam belanga Inten Prawesti pun menarik tangan Nyi Upih Dan mengajaknya ke pendokur Ada apa Inten? Bertanya ibunya yang melihat anaknya menarik tangan pemomongnya Inten Prawesti tidak menjawab Tetapi Nyi Upih lah yang menyahut Suara seruling Gusti Suara itu terdengar jelas dari pendokur Ah Hanya suara seruling Inten Prawesti sama sekali tidak menjawab Tetapi ia menarik Nyi Upih melintasi ruang dalam Langsung menuju ke pendopo Ketika mereka berdiri di pendopo Maka Nyi Upih pun mencoba mempertajam pendengarannya Tetapi ia tidak mendengar apa-apa Apa putri masih mendengarnya? Inten mengerutkan keningnya Dengan kecewa ia menggeleng lemah Suara itu sudah tidak terdengar lagi Nyi Aku kira Putri terlampau memikirkan suara seruling itu Sehingga ketika angin berhembus dan mengguncang di daunan Suaranya seperti suara seruling yang merdu Ah Tentu lain Jawab Inten Apakah kau kira Aku sudah tidak dapat membedakan lagi suara seruling Dan suara gemrisik di daunan? Bukan maksudku putri Tetapi karena perasaan putri terlampau Dicekam oleh suara seruling itu Maka rasa-rasanya Semua suara seperti suara seruling Demikian juga dengan tingkahku sewaktu 30 tahun yang lampau Pada saat aku masih remaja seperti putri Ah Aku yakin Aku mendengar suara itu Baiklah putri Nanti aku akan ikut mendengarkan Tetapi airku sudah mendidih Aku akan menanak nasi sebelum airnya kering Kau akan menanak nasi? Iya putri Bukankah sehari-hari Aku juga menanak nasi? Bukankah kita akan berjalan-jalan? Iya Biasanya aku menyerang nasi sebelum perangkat Kemudian aku akan menyendoknya setelah kita kembali Jika nasi itu sangit? Biasanya Jika ibunda mengetahui aku mengantar putri berjalan-jalan Maka ibunda tidak berkebratan turun ke dapur Bukankah hal itu sering dilakukannya pula? Inten Prawesti mengangguk-angguk Ibundanya bukan lagi Gusti Raden Ayu Yang hanya duduk di atas tempat duduk yang dialasi dengan belutru Atau bercengkerama di taman yang ditumbuhi oleh seribu macam pohon bunga Ibunya adalah seorang yang harus menyesuaikan diri dari keadaan Meskipun selagi ibundanya berada di Majapahit Bukan pula seorang yang tinggi hati Namun jarang sekali ibundanya menjenguk ke bagian belakang istananya Jika demikian Berkata Inten Prawesti Cepatlah kita akan berangkat Niupih kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke belakang Menurunkan belanga berisi air yang sudah mendidih Kemudian menjerang nasi Baru ia membuat minuman panas bagi Raden Ayu Kuda Narpoto Sebelum ia pergi mengantarkan Inten Prawesti berjalan-jalan Setelah semuanya selesai Maka Inten dan Niupih pun mohon diri kepada Raden Ayu Kuda Narpoto Untuk berjalan-jalan sebentar ke atas bukit seperti hari-hari yang lewat Tetapi mereka tertekun Ketika beberapa langkah mereka mulai menyusuri jalan setapak Mereka melihat seorang anak muda Yang berjalan perlahan-lahan di lereng bukit kecil Di tangannya tergenggam sebuah seruling bambu Yang panjang berwarna gading Nyai Desis Inten Prawesti Apakah anak muda itu juga seorang gembala? Nyiupih termangu-mangu sejenak Dipandangnya seorang anak muda yang mempunyai diri agak lain dari anak-anak muda dari Karangmojo Meskipun ia mengenakan pakaian yang sederhana Tetapi kesederhanaannya adalah berbeda sekali dengan pakaian anak-anak muda di Karangmojo Anak muda yang berjalan di lereng bukit itu memakai pakaian lengkap dan dengan cara yang baik pulang Rambutnya disanggul tinggi ke atas kepalanya dan sebuah anyaman rotan yang tipis membeli didahinya Agaknya bukan anak Karangmojo putri Berkata Nyupih Inten Prawesti tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar Anak muda itu berjalan langsung menuju ke arahnya Nyai kenapa ia berjalan kemari Nyupih pun menjadi berdebar-debar Tetapi ia justru menjadi ketakutan Seperti ketika ia membayangkan hantu yang peterbangan di sekitar bukit kecil itu Karena itu maka ia pun kemudian berdiri di sisi Inten Prawesti yang justru termangu-mangu di tempatnya Beberapa langkah di hadapan Inten Prawesti Anak muda itu pun berhenti Dengan hormatnya ia membungkuhkan kepalanya sambil berkata Hormatku bagi Tuan Putri Inten Prawesti Inten terkejut Dengan suara bergetar ia bertanya Kau sudah mengenal namaku? Setiap orang di Karangmojo telah mengenal Tuan Putri Kau juga anak muda Karangmojo Bertanya Nyupih Bukan Nyai Aku adalah seorang perantau Jawab anak muda itu Oh Nyupih menganggu-anggu Aku sudah menduga kau tentu bukan anak muda dari Karangmojo Tatapan matamu membayangkan tingkat kecerdasan Yang lain dari anak-anak muda Karangmojo yang berpikir Dengan sederhana Ah Aku pun hanya anak padukuhan Tetapi aku mempunyai kegemaran mengembarah Menjelajahi padukuhan Mendaki perbukitan dan menuruni lembah Nyupih menganggu-anggu Wajah anak muda itu memang menunjukkan hatinya yang keras Tetapi matanya bagaikan ujung tombak yang langsung menusuk ke pusat jantung Aku sekarang untuk sementara tinggal di Karangmojo Putri Berkata anak muda itu Kaukah yang bermain seruling? Tiba-tiba Inten Prawesti bertanya Iya Tetapi bukan yang Tuan Putri dengar di lembah Di sela-sela bukit Suara seruling itu Adalah suara seruling gembala dari Karangmojo Jadi yang mana? Aku sering melihat Tuan Putri pergi ke bukit kecil itu Dan tertarik kepada suara seruling yang berlaku tanpa irama Seperti gemuruhnya suara pasar sedang temawan Dan kau? Aku mencoba untuk memperkenalkan Putri Dengan suara seruling yang baik dan irama yang benar dari tembang Asmoro Dono Aku mempunyai seruling dibalik gerumbul di bawah bukit itu Oh, kaukah itu? Inten Prawesti tersenyum Tetapi ketika kakinya akan melangkah mendekat Nyipi telah menggamitnya Tetapi sebenarnya Aku pun bukan peniup seruling yang baik Meskipun demikian Aku tentu dapat melakukannya lebih baik Dari gembala-gembala Karangmojo Tentu suara serulingmu lebih baik Lebih halus dan berirama Aku mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas dari anak-anak Karangmojo Dan karena itulah Aku mencoba untuk memberikan yang lebih baik dari yang dapat mereka berikan Inten Prawesti menganggu-anggu Dan kemudian ia pun bertanya Aku belum bertanya Siapakah namamu Dan dari manakah asalmu Anak muda itu tersenyum Jawabnya Namaku Kidang Alit Putri Asalku Entahlah Aku sendiri tidak mengetahuinya dengan pasti Aku adalah anak kabur kangenan Berselimut langit dan beralaskan bumi Aku tidak tahu siapakah yang menurunkan aku sebenarnya Oh Apakah begitu? Benar Putri Dan sekarang aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain Kali ini aku tersangkut di padukuan Karangmojo Inten Prawesti tidak segera bertanya lagi Nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya Yang bening itu Tetapi ia tidak mempersoalkannya Aku akan mencoba bermain lebih baik lagi Putri Berkata anak muda yang mengaku Kidang Alit itu Aku senang sekali mendengarnya Jawab Inten Prawesti Aku akan dengan senang hati Menghadap Putri di istana Dan bermain seruling siang dan malam Ah Inten Prawesti berdesah Tetapi apakah salahnya Jika kau datang mengunjungi istanaku Eh Maksudku rumahku Putri Nyik upih memotong Tentu Putri harus mengatakannya lebih dulu kepada Ibunda Bahwa akan ada seorang datang menghadap Ah Bukankah sejak Ayahanda masih ada Siapapun boleh masuk dan naik ke atas pendopo Justru kini Ayahanda Putri sudah tidak ada di istana Inten Prawesti mengerutkan keningnya Dipandangnya wajah anak muda itu sejenak Lalu katanya Ya Aku akan mengatakannya kepada Ibunda Tetapi jika tidak berkenan di hati Ibunda Kau dapat meniup serulingmu dimana saja kau suka Aku akan mendengarkannya dari pintu putulan Atau dari pendopo Kidang alit tertawa Katanya Itu bukan persoalan lagi Putri Setiap saat aku akan meniup seruling Didengarkan atau tidak Inten mengerutkan keningnya Tetapi sebelum ia berkata sesuatu Nyiupi menggamitnya dan berkata Aku meninggalkan nasi di atas api putri Ah Bukankah Ibunda ada Tentu Ibunda tidak akan turun ke dapur Bukankah kau juga mengatakan Biarlah Ibunda nanti yang mengangkat pelangak itu sebelum kita pulang Tetapi bagaimana kalau Ibunda tertidur Inten masih akan menjawab Tetapi Kidang alit segera memotong Silahkan putri Agaknya Pak Momong putri masih mempunyai tugas di istana Inten menjadi kecewa Tetapi ia mengikutinya Ketika Nyiupi melangkah pulang Tetapi Inten masih berpaling dan berkata kepada Kidang alit Aku akan mendengarkan suara serulingmu Kidang alit tersenyum Tetapi ia tidak menjawab Nyiupi pun kemudian menyanding Inten Prawesti Dan mereka berjalan semakin cepat Seolah-olah mereka begitu tergesa-gesa Nyai Kenapa kau berlari-lari Ah nasi itu putri Tetapi kakiku sakit Dan Ibunda tentu akan turun ke dapur Bukankah biasanya Ibunda berbuat demikian jika kita pergi Nyiupi berpaling sejenak Ia masih melihat Kidang alit berdiri tegak di tengah lorong sempit itu Sekilas Nyiupi melihat tubuh tegap dengan dada yang bidang Meskipun wajahnya tidak begitu tampan Namun kecerdikan memancar dari sepasang mata anak muda itu Ketika Nyiupi dan Inten Prawesti memasuki Rekol halaman istananya Barulah Nyiupi berhenti dengan nafas tertengah-engah dan keringat di keningnya Nyai berlari-lari seperti dikejar hantu Cepatlah jika kau ingin pergi ke dapur Berkata Inten dengan jengkel Ampun putri Sebenarnya aku tidak tergesa-gesa karena nasi itu Jadi kenapa? Bukankah kita belum mengenal anak muda itu? Iya Anak muda itu nampaknya agak lain dengan anak-anak karang mojo Ia baik dan ramah Iya putri Anak muda itu baik dan ramah Justru karena ia terlalu baik dan ramah Aku menjadi curiga Kau terlampau cepat berprasangkanya Putri masih terlampau hijau Putri tidak pernah bergaul dengan anak-anak muda Aku tidak senang melihat tatapan matanya yang gelisah memandang putri Dan aku tidak senang mendengar kesombongannya Ah apakah anak muda itu sombong? Ia adalah anak muda yang sombong Keramahan yang dibuat-buat itulah untuk menyembunyikan kesombongannya Nyi upih berhenti sejenak Lalu katanya Putri Nyai ini sudah tua Sudah banyak bergaul dengan anak-anak muda di masa nyai masih muda dahulu Sehingga nyai dapat membedakan sifat-sifat yang jujur dan dibuat-buat Inten mengerutkan keningnya Namun katanya Tetapi anak itu baik nyai Setidak-tidaknya Ia tidak mempunyai maksud buruk Mungkin Mungkin tidak ada niat buruk padanya Tetapi putri harus berhati-hati Kenapa nyai? Salah satu sebab bahwa putri harus berhati-hati Adalah karena putri sudah meningkat dewasa Dan terlebih-lebih lagi Adalah karena putri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik Ah Inten Prawesti mencubit nyai di lengannya Sehingga pemomongnya itu menggaduh kesakitan Sudahlah putri Berkata nyai upih kemudian Sebaiknya putri masuk ke dalam Anak muda itu tentu akan lewat di depan istana ini Dan putri tidak boleh berada di luar Apalagi seakan-akan putri sedang menunggunya Kenapa? Aku ingin mendengar ia bermain dengan serulingnya Mungkin putri hanya ingin sekedar Mendengarkan ia bermain dengan serulingnya dalam hidung cinta Tetapi hal itu akan menimbulkan salah paham Dan bagi anak muda Apalagi menilik tatapan matanya Hitang Alit adalah seorang anak muda yang cepat mengagumi kecantikan seorang gadis Inten memandang sejenak Dan mengajak Inten untuk pergi saja ke dapur Ia dapat melupakan serulingnya itu sejenak Dengan beberapa kesibukan Inten Prawesti bukannya seorang gadis yang malas Meskipun ia seorang putri pangeran Tetapi seperti ibundanya Ia pun sudah berusaha menyesuaikan diri dengan keadaannya Hidup terpencil di padukuan kecil Segala sesuatu harus dilakukannya sendiri Karena Nyik Bupi sudah terlampau banyak pekerjaan Inten sudah biasa mencuci pakaiannya sendiri Membantu masak Dan membersihkan peraput rumahnya Dalam pada itu Ternyata dugaan Nyik Bupi tidak meleset Hitang Alit tidak puas menatap langkah Inten yang hilang di tikungan Ia pun berjalan mengikutinya Meskipun dengan jarak yang jauh Anak muda itu tidak dapat menahan keinginannya Untuk lewat di depan istana kecil yang lengang itu Namun ternyata Bahwa halaman istana itu Benar-benar telah sepi Gadis itu tidak ada di pendopo Desisnya Tentu Pak Momongnya itulah yang mengajaknya masuk ke dalam Tetapi Hitang Alit tidak memasuki halaman rumah itu Ia pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon buni Di seberang jalan yang melintasi di depan istana itu Sejenak kemudian terdengar suara seruling memecah sepi Mengalun bersama angin yang berhembus perlahan-lahan mengumandang di seluruh halaman istana kecil itu Inten yang sedang berada di dapur terkejut mendengar suara seruling itu Tanpa sesadarnya Ia pun segera bangkit berdiri Hampir saja ia meloncat berlari Jika Nyi Upi tidak menangkap lengganya dan berkata Tinggallah disini saja putri Inten termangu-mangu sejenak Sebaiknya putri tidak menjenguknya Kenapa Nyai? Tidak apa Tetapi duduk sajalah disini membantu Nyai menyiapkan makan Aku juga harus menjerang air bagi Ibunda Jika Ibunda akan mandi Inten Prawesti menjadi raku-raku Ada keinginannya untuk kependopo Bukan saja untuk mendengarkan suara seruling itu Tetapi ada sesuatu yang seolah-olah telah mendorongnya Untuk melihat anak muda yang bernama Bidang Alit itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah istana yang suram pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!